Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Varda SR Ya, kalau kalian tahu di belakang aku udah kayak ada yang berbeda kan ya Ya, karena video ini adalah video DIY Room Dekor lagi Yang kalian banyak request, yang banyak kalian tanyakan kapan upload video DIY lagi Dan ya, baru kali ini aku bisa upload videonya Karena memang bener banget bikin video DIY itu gak bisa satu hari Aku ini bahkan menghabiskan waktu 3 hari aku buat bikin DIYnya Ya, bener banget Karena bikin DIY itu gak semudah yang kalian bayangkan Apalagi, pokoknya ya sebenarnya sih gampang Cuman yang yang bikin susah atau sulit atau lama itu adalah ketika bikin DIY sambil take video Itu ribet banget guys, kalau kalian tahu Tapi ya, pokoknya ini adalah Aku seneng banget bisa upload video ini lagi Ya, buat kalian yang suka Jangan lupa kalian like, subscribe Dan kolom Instagram aku Faridandiscor1795 Dan share ke seluruh social media kalian video ini Dan ya, biar gak lama-lama langsung aja kita ke videonya Jadi, disini aku menggunakan tabung kardus gitu Ini adalah tabung bekas yang aku dapat dari tetangga aku Dan aku potong menjadi 4 bagian Dan ya, ini dia udah aku potong menjadi 4 bagian gitu Kecil, terus ada ukuran yang besar Jadi, ukurannya berbeda-beda Oke, langsung aja Yang pertama, aku bakalan ngecat bagian atasnya Atau separuhnya itu dengan cat warna gold Pastikan kalian cat dengan hati-hati ya Dan pastikan juga catnya gak melebar kemana-mana Dan lakukan pengajetan pada semua tabung-tabung 4 tadi Ya, udah selesai deh Dan sekarang muntunya dijemur sampai kering ya Lanjut Setelah itu, aku bakalan tempelin kertas kardus Di bagian yang tidak dicek Aku tempelin menggunakan lem kertas Setelah itu, di bagian tengahnya Aku bakalan lilitin dengan selotip warna pink keungguan gitu Biar kelihatan lebih lucu Udah jadi deh Oke, selanjutnya Untuk bagian bawahnya Aku menggunakan tutup gery salut Dan ya, sekarang aku bakalan cat dengan cat warna gold tadi Dan bagian pinggirnya Aku bakalan lilitin dengan selotip tadi Dan setelah itu Aku bakalan taruh tabung-tabung tadi di atasnya Dan biar enggak kelihatan kosong Aku bakalan taburin sama manik-manik Jadi kelihatan lebih kiert kan Yeay, udah selesai Sekarang aku bakalan taruh di meja rias aku Dan ini bisa aku jadikan tempat brush Juga bisa tempat pensil alis dan alat makeup lainnya Terima kasih telah menonton Lanjut Untuk DIY yang kedua Aku menggunakan tutup cat semprot gitu Kemudian aku bakalan lilitin dengan tali Gunanya ini adalah tali pramuka gitu Yang udah aku warnai warna pink Dan ya, aku bakalan lilitin ke semua bagiannya Terus di bagian depannya Aku tempelin Kancing besar gitu Warna abu-abu Dan bagian dalamnya Aku bakalan masukin strofoam Dan ya, aku langsung kasih bunga plastik gitu Dan ini bisa menjadi pajangan Di rak dinding aku Aku bakalan lilitin dengan tali Buang selesai agar raknya gak kelihatan kosong jadi aku gantungin tepi-tepi aku tuh yang warna pink dan putih dan aku juga punya gantungan bulu-bulu warna pink dan abu-abu, so aku bakalan gantungin juga deh di raknya selain itu juga aku bakalan taruh hiasan-hiasan lainnya biar gak kelihatan kosong untuk DIY yang ketiga aku bakalan pasang jaring-jaring besi dan aku menggunakan paku untuk memasangnya jadi untuk memasang jaring-jaring ini harus pasang dengan pelan-pelan dan hati-hati ya lanjut aku bakalan tempenin beberapa foto aku menggunakan klip karakter gitu dengan paperclip aku bakalan gantungin lotip-solotip aku di bagian bawah foto yeay udah selesai deso kelihatan lebih lucu kan dan bagus banget dan aku suka banget sama wall decoration yang ini karena menurut aku warnanya juga lucu-lucu dan soft gitu so ya mungkin ini aja semoga kalian suka dan see you in next video bye-bye selamat menikmati And no I'm letting go I'm breaking these walls breaking these walls down If you want adventure then fly to home But if you want to travel then go along Yeah What's the point in us if I never know If you're gonna